Pemirsa situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utaba satu hari jelaga puncak arus budik 2022 terpantau Rabelajar. Pihak kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Pemirsa situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, km 70 saat ini terpantau ramai lancar dan kondusif, tidak terpantau adanya titik kemacetan. Dan memang sebelumnya sudah dilakukan skema rekayasa lalu lintas menggunakan penerapan one-way ganjil genap di sepanjang ruas tol Cikampek, km 70 hingga mengarah ke Semarang, tepatnya di titik gerbang tol Kali Kangkung, km 414, di mana skema one-way dan juga ganjil genap ini untuk mengantisipasi lonjakan polumen kendaraan yang memang saat ini jumlahnya sudah meningkat secara masif, bahkan hingga mencapai lebih dari 2 kali lipat atau sekitar 110% dari prediksi awal. Rencananya untuk penerapan one-way ganjil genap ini masih akan berlangsung hingga pagi hari nanti, akan dimulai lagi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 24 dini hari pada tanggal Jumat 29 April 2022, yang memang puncak arus mudik diperkirakan terjadi kamis kemarin hingga Jumat hari ini dikarenakan masyarakat memilih waktu mudik sebelum pelaksanaan malam takdiran atau satu hari menjelang perayaan Indul Fitri 1443 Hijriah. Kami himbaw Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan juga dapat mengisi kendaraan Anda dengan bahan bakar minyak dan juga mengisi tol Anda untuk mengurangi waktu antrian di Gerbantol dan juga jika Anda lelah, jangan beristirahat di bahu jalan namun manfaatkan res area yang tersedia di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Cikampek Jawa Barat, Nadia Valeri, Irvan Hardian Cah, AINIS melaporkan.